Bagaimana Mariam bisa hamil Dia takut kalau orang-orang kemudian menuduh Mariam Dengan tuduhan macam-macam Sementara Mariam sudah dikenal wanita suci karena itu Akhirnya kemudian Kata Yusuf An-Najjar Berdialog dengan siapa? Dengan Mariam Kemudian mengatakan Kepada Mariam bintu Imran Rahimahullahu ta'ala Ya Mariam Wahai Mariam Saya ingin bertanya kepadamu Tentang perkara Sebuah urusan jangan terkesa-kesa jawabnya Jangan terkesa-kesa jawabannya Qalat kata Mariam Apa itu? Kata Yusuf An-Najjar Apakah ada semacam padi Atau yang lainnya tiba-tiba tumbuh tanpa biji? Wahal yakunu waladun mengghairi'ab Ataukah ada seseorang anak lahir tanpa bapak? Mariam paham dengan pertanyaan itu Tapi Mariam cerdas dan mengatakan Ada pun perkataanmu Apakah mungkin pohon tumbuh tanpa ada biji dulu? Atau mungkin padi-padian tiba-tiba tumbuh tanpa ada benih? Maka Mariam mengatakan Kemudian Yusuf An-Najjar mempercayai Apa kata-kata Mariam ini? Kemudian berusaha untuk menutupi dari orang-orang dan menasihati agar Mariam Saat kelahiran keluar dari Baitul Maqdis Jangan ada yang tahu Subhanallah Ketika kandungan sudah membesar Tentu orang akan malu Seorang wanita pasti malu Padahal Mariam itu wanita suci Pasti akan dituduh juga Apalagi dari zaman sekarang kan? Makanya kemudian Mariam pun Berusaha untuk keluar dari Baitul Maqdis Kemudian mengarah ke Batelhem atau Baitul Lahmin Di situ telah tempat kelahiran Yusuf di Mariam Di tengah-tengah kebun Kurma Di tengah-tengah kebun kurma Di waktu Yang sangat-sangat panas sekali Jadi Isa itu lahir jadi musim panas Bukan di musim dingin Karena tidak ada kurma itu Musimnya musim dingin Rata-rata kurma itu di musim panas Makanya disini perhatikan Dalam Al-Quran Al-Karim mengatakan Mariam pun mengandung lalu dia mengasingkan diri dari kandungannya ke tempat yang jauh Kemudian Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada Angkal pokok kurma Mariam pun berkata Wahai betapa baiknya Aku mati sebelum ini Dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan manusia Malu dia disanjung-sanjung Bani Israel wanita suci Tiba-tiba kemudian hamil tanpa bapak Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah Janganlah engkau bersedih hati Wahai Mariam Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu Allah sudah mempersiapkan kelahirannya Ada sungai kecil di bawahnya Kemudian bersandar di pohon kurma Pohon itu pula lagi berbuah Rutopnya lagi ranum-ranumnya Kemudian Wahai Mariam goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu Nisaya pohon itu akan menggukurkan buah kurma yang masak kepadamu Makanlah Mariam Minumlah Mariam Bersenang hatilah wahai Mariam Jika engkau melihat seseorang Maka katakanlah Sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih Maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini Lahirlah isabni Mariam Dimudahkan kelahirannya Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Iwan Akhwat yang dimuliakan Allah Azzawajal Kemudian setelah Mariam Melihat Isap putranya Kemudian Tumpulah rasa sayang seorang ibu kepada anaknya Tapi dia bingung Dia masih di kebun kurma masalahnya Ini kalau saya pulang ke Baitul Magdis Apa kata manusia Tapi bagaimanapun Itu bukan tempat dia disitu Tidak mungkin dia hidup di pohon kurma Di kebun-kebun kurma Tetap dia harus balik ke Baitul Magdis Mariam pun kemudian kembali ke Baitul Magdis Kemudian orang-orang pun mengatakan sesuatu Kemudian dia Mariam membawa bayi itu kepada kaumnya Dengan menggendongnya Mereka kaumnya berkata Wahai Mariam Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat kecil Bayi siapa itu? Hampir-hampir mereka melempari Mariam Kemudian meracamnya Tapi Mariam sudah dibimbing oleh Allah Jangan bicara Datang gedong bayi Kalau ditanya itu bayi siapa? Jangan bicara Isyaratkan saja teluncukmu ke bayi itu Biar dia yang menjawabnya Biar dia yang menjawabnya Jadi setiap Eh Mariam Itu bayi siapa? Maka kemudian Apa yang terjadi? Faasyarat ilaihi Maka Mariam menunjuk kepada anaknya Mereka mengatakan Kaifanukallimu mangkana fil mahtisopi Hei Mariam Kau punya akal gak? Kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan Macam mana caranya? Tiba-tiba ketika kemudian mereka Memaksa Mariam untuk bicara Tapi Mariam tetap mengisyaratkan ke bayinya untuk menjawab Mereka mengatakan Tiba-tiba bayi itu bisa bicara Mereka sudah jelaskan Empat bayi yang bisa bicara Salah satunya Isabni Mariam Tiba-tiba bayi itu dengan fasehnya Mengatakan Kata Isa yang masih baik Masih digendong Masih baru berapa hari itu Mengatakan Sungguh aku hamba Allah Dia memberiku Injil Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Terperanjat terusnya Bayi bisa bicara Ngomongnya hamba Allah Dan saya seorang Nabi pula gitu Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi Dimana saja aku berada Dan dia memerintahkan aku untuk melaksanakan Salat, zakat selama aku hidup Dan berbakti kepada ibuku Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku Pada hari kelahiranku Pada hari diwafatkanku Dan pada hari aku dibangkitkan kelah oleh Allah Azzawajal Itulah Isabni Mariam Mengatakan perkataan yang benar Yang mereka ragukan kebenarannya Kagetlah orang-orang Isa itu gak bisa bicara Dari silah kemudian orang-orang yang baik Ini kan karena bicara dengan orang-orang baik Masalahnya yang ada di Betul Maqdis Bukan orang-orang jahat Kalau ketahuan orang Yahudi sudah dibunuh Isa sejak kecil Makanya kemudian mereka pun berusaha Untuk menyembunyikan Mariam dan putranya Disuruh hijrah ke Mesir Hijrah ke Mesir Kemudian setelah hijrah ke Mesir Ketika usia Isa itu sudah 13 tahun Balik lagi ke Betul Maqdis Dan orang-orang pun sudah melupakan kisah dulu Karena sudah 13 tahun masalahnya Disinilah Allah SWT Tampakkan kepada Isabni Mariam Banyak Mu'jizat yang disaksikan manusia Sedari kecil sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul Jadi kelahirannya saja sudah Mu'jizat sebenarnya Jadi Isa itu sendiri Mu'jizat dalam perut Mariam Lahirnya juga Mu'jizat Jadi intinya bahwa Kisah dari kecil sudah ditampakkan itu Terima kasih telah menonton